Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa, Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT tahun 2022 ini terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak Yayasan. Menteri Sosial at Interim, Muhajir Effendi, mengatakan alasan mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial. Saat ini, Kementerian Sosial menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal terkait ketentuan sanksi lebih lanjut. Muhajir menegaskan pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada Yayasan lain dan untuk memberikan efek jerah agar tidak terulang lagi. Terima kasih. Terima kasih.